assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di berada channel oh ya sebelum kita lanjut ke videonya mari sama-sama dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan ekor loncengnya dan tak lupa juga saya doakan bagi teman-teman subscriber ataupun pengunjungannya agar dimudahkan rezeki dan diberikan kesehatan amin oke di video kali ini kita membahas video Billy Saputra baiklah teman-teman sekarang kita langsung masuk ke video yang berjudul Billy Saputra dilaporkan oleh Roby Sain dan Natasha Sain atas kasus pencemaran nama baik nah bagaimana kronologinya ayo kita simak videonya guys jadi pertamanya Roby Sain dan istrinya dipanggil trans tv untuk mengisi acara di trans tv lalu ketemu dengan Billy Saputra dan Billy Saputra mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Roby ya kita lanjut kita dipanggil sama trans tv bahagia sekali kita diundang untuk acara kuis tadi siapa mau jadi juara kuisnya nah disini Roby dan istrinya diundang untuk ikut kuis di trans tv jadi kita datang kita datang habis itu saya say hi saya hormatin dia kan Bili itu artis senior saya hormatin jadi dalam acara tersebut Roby dan istrinya bertemu dengan Billy Saputra dan Billy Saputra pun disapa oleh Roby Sain dan istrinya namun Billy Saputra berkata yang tidak seharusnya dikatakan kepada pasangan suami istri ini guys jadi karena tersinggung jadi Roby dan istrinya membuat laporan atas pencemaran nama baik ke kantor polisi dan sekarang lagi diproses nah disini si Roby jempat menegur Billy Saputra karena tidak terima atas perkataan istri perkataan Billy Saputra terhadap istri Roby ini guys tapi nggak baik kamu ngomongin istri saya seperti itu ya kan kita ngerti kita jadi orang baru gitu kita ngerti dia terkenal kita ngerti sekali tapi kan bukan berarti nah disini si Roby juga memaklumi kalau dia ini adalah artis baru pendatang baru dan sangat menghormati artis-artis terkenal yang senior guys termasuk Billy Saputra namun mereka ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oke kita lanjut lagi kata-kata istri saya seperti itu gitu loh dia jawabannya bukan bukan minta maaf malahan malah ngatakan istri saya sering ngomong hal-hal yang nggak benar di apa namanya jadi istri jadi Billy Saputra tidak merasa bersalah malah dia mengatakan istrinya Roby Shane dalam membuat konten sering berkata yang tidak bagus ngomong kotor-kotor yang bahasa yang tadi saya ucapkan apa ya bahasa yang dia ucapkan itu kotor-kotor katanya di video-video kapan istri saya ngomong kotor-kotor kalau kita bercanda suami istri kita cuma batasan suami istri itu kok nah mereka ini cuma membuat konten bersama guys jadi sebatas konten saja guys jadi kalau sebatas konten bersama nah ini guys untuk kita semua lebih baik kita menjaga omongan kita daripada kita dilaporkan atas penjemaran nama baik seseorang guys pertama kali kita kita ngadepin masalah kayak begini semua kita syuting ketemu yang terkenal terkenal menurut Roby Shane ini baru pertama kali mendapatkan kekejadian yang sangat fatal menurutnya ini guys karena dihina jadi sudah sewajarnya bagi Roby ini melindungi istrinya yang dikatakan oleh seseorang guys ya walaupun Billy itu senior ada baiknya Billy Saputra juga menjaga ucapan guys kita syuting sama yang artis terkenal Bunda Inul semua tidak ada kata-kata yang kita jajat semua kita dikongin kita sopan, orang juga sopan nah menurut menurut Roby Shane jika kita sopan orang pun juga sopan sama kita dan begitu pun sebaliknya saya shock sekali dia ngomongin ngomongin seperti itu nah Roby Shane ini sangat terpukul dan sangat tidak terima dengan omongan Billy Saputra guys ya kita lanjut tapi memang mendadak kata-kataannya atau sebetulnya memang udah ada bercanda atau seperti apa tidak ada langsung dikongong nah jadi mereka pada awalnya bertemu di studio TransTV Billy Saputra melihat pasangan suami istri ini langsung Billy Saputra maksudnya bercanda sebenarnya itu guys berkata-kata yang tidak mengenakan bagi Roby dan istrinya guys jadi karena sakit hati makanya orang ini Billy Saputra ke polisi guys sebelumnya saya belum ketemu dia pertama kali hari ini saya tahu siapa itu dan istri Roby Shane ini juga tidak pernah bertemu dengan Billy Saputra sebelumnya dan baru pertama kali bertemu Billy Saputra di acara TransTV guys dalam apa dalam acara kuis jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu pertama kali dalam hidupnya ketemu dengan Billy bukan ada pengalaman ketemu kita sama dia saya juga belum pernah ketemu dia gitu nah orang ini mengaku belum pernah bertemu dengan Billy Saputra cuma melihat di TV-TV aja guys juga gak gila orang melapor orang untuk bercanda-bercanda aja jadi kita kita karena kita tahu kita baru dia artis senior kita hormatin kita sahabat dia halo nah sebelumnya sudah saya katakan dari tadi mereka ini sudah menghormati dan menyapa Billy Saputra dengan sopan namun mereka ini tidak mereka ini ini mendapatkan kata-kata yang tidak mengenakan guys apa kabar tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu saya pertama kali lagi balik ke badan terus saya lihat kok begini ya nah jadi pada awal ketemunya Billy Saputra langsung menyapa orang ini dengan kata-kata yang ya entah gimana guys pokoknya orang ini Robi dan istrinya lagi kecewa berat guys dan sakit hati saya bilang nggak boleh dong ngomong ke istri saya seperti itu akhirnya setelah itu dan Robi pun menasehati Billy Saputra walaupun dia sudah terkenal janganlah menjelek-jelekkan orang lain dia usir saya dia ngomong sudah kan dia pembawa acaranya di program itu udah keluarin aja itu orang katanya kita usir kita di usir nah selain itu Billy Saputra juga tidak terima dengan nasihat dari Robi dan juga Billy Saputra mengusir kedua pasangan istri ini guys suami istri ini guys saya lihat lagi ya kan sama dia saya ngerti dia itu orang mungkin hebat sekali saya nganggap ya saya tahu lah dia terkenal gitu hebat dia bisa usir saya nggak apa-apa saya pulang saya nggak jadi syuting nah disini walaupun kita situ sudah tinggi udah besar udah terkenal apa salahnya kita saling menghargai guys apalagi ini orang baru oke tapi dia boleh nggak suka sama kita tapi janganlah di kata-katain yang kotor-kotor ke istri saya mau kata-kata kotor ke saya nggak apa-apa gitu tapi jangan sama itu nah Billy Saputra ini juga mungkin maksudnya bercanda tapi bagi Robby dan istrinya itu adalah perkataan yang menyinggung guys laki pak suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima simple aja suami mana yang istrinya ya benar juga guys jadi suami mana yang bisa menerima bila istrinya di kata-katain yang kotor-kotor guys jadi wajar Robby marah di kata-kata se kotor itu bisa terima kita kan nggak terima gitu saya bener-bener nggak terima dihina kayak gitu nggak terima saya istri saya nah kita belum juga tahu kronologi sebenarnya yang ini kan dari sebelah pihak guys jadi kita tidak tahu apa yang sudah disampaikan Billy Saputra terhadap orang ini guys jadi sehingga Robby dan istrinya jadi marah besar guys dicemarkan apa baiknya katanya bikin video-video apa namanya istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu kapan kita ngomong kotor nggak pernah ada kayak gitu nah Billy Saputra juga mengatakan dalam konten Robby dan istrinya ada istrinya mengatakan mengeluarkan kata-kata kotor guys nah Robby sini juga menantang Billy Saputra menasehati Billy Saputra jangan mengatang-katain dari orang dan jika kalau tidak dan jika Billy Saputra tidak senang dengan Robby maka Robby pun bersiap jika mau dipukul ataupun diapain guys tapi jangan sama istrinya dikata-katain nah disini juga laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian namun kita juga belum tahu dan Robby pun dan istrinya juga belum tahu bagaimana proses laporan ini guys kenapa saya nggak ngerti saya putar untuk proses-proses seperti ini bukan saya nggak punya pengalaman ini tapi yang jelas ada penanda hukum yang seperti itu saya buat laporan ke sini supaya sportif kan ya kita nggak ada kepentingan apapun disini kita bukan ada orang jahat mau nggak nggak kita nggak ada kepentingan apapun nah disini Robby juga memberikan kesempatan kepada Billy Saputra untuk meminta maaf tapi kalau jika Billy Saputra tidak mau minta maaf juga tidak apa-apa menurut Robby Shane ini guys dia minta maaf saya terima kasih karena kan dia udah udah menghina istri saya kemarin nama baik istri saya mau minta maaf ya terima kasih berarti ada kesadaran kan nah jika Billy Saputra minta maaf maka Robby Shane ini juga siap memaafkannya karena itu suatu kesalahan besar paginya guys saya ingat tidak terkenal tapi sadarlah dikit nggak boleh ngomongin istri orang kayak gitu siapa suami yang terima itu jadi ngomong kayak gitu nah disini kita lihat berkali-kali Robby mengatakan tidak ada seorang pria pun yang bisa menerima jika istrinya dikata-katain kotor gitu guys Robby, kalau dia sudah minta maaf apa anda cabut laporannya saya nggak ada masalah saya nggak ada masalah saya cabut dia ada masalah nah disini jika Billy Saputra bersedia minta maaf dan Robby pun siap mencabut laporan atas pencemaran nama baik istrinya guys saya bukan ada kepentingan apa-apa disini kalau dia minta maaf berarti dia sadar dia buat salah saya cuma butuh dia sadar jangan ngat-ngatain orang seperti itu nah guys saya rasa cukup sampai disini dulu video dari saya karena durasinya terlalu panjang lebih dan kurang saya mohon maaf dan untuk ke depannya saya berharap masalah ini bisa selesai dengan kekeluargaan dan saling memaafkan guys oke cukup sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati